Hai, selamat datang di channel Mawar Putih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pengalaman mendewasakan kita. Setiap apa yang kita lalui mengajar kita tentang liku-liku kehidupan. Begitu juga lelaki dikenal sebagai Naim. Ini yang berkongsi pengalaman ketika di bangku persekolahan. Melalui satu video tular di tiktok, Naim menceritakan bagaimana dia pernah menjadi tokan rokok di asramanya karena keadaan yang mendesak. Cerita dia macam nih, aku dulu dekat sekolah budak baik sebenarnya, tetapi sebab desakan hidup itu yang aku terpaksa jual rokok nih. Ujur Naim yang kini bekerja dengan agensi kawalan hewan porosak. Menurut Naim, dia diberikan ruang saku oleh ibunya sebanyak 200 untuk pembelanjaan sepanjang panggal persekolahan. Tetapi malangnya duit itu menghilang. Aku sekolah asramani dekat Temelur, Pahang tahun 2007. Mak ayah aku bagi aku 200 untuk duit belanja. Jadi aku pun balik ke sana naik bas dan memang malang sikit nasib aku waktu itu. Duit aku itu hilang tercicir mungkin. Aku dah pening macam mana nak hidup nih, duit pun dah tak ada. Duit mak ayah itu pun aku kena ganti balik. Yuran sekolah kena bayar. Para otak akhirnya aku, aku kena berniaga nak cari duit sendiri untuk secara hidup. Tetapi peniagaan apa yang boleh menguntungkan aku dalam masa yang singkat sebab aku nak kena pakai duit cepat nih, kata Naim berteka-teki. Maka dari situlah bermula kisah Naim sebagai seorang penjual rokok di sekolah asramanya gara-gara kesempitan uang. Waktu itu dalam poket aku adalah balance RM10 untuk modal peniagaan. Aku kena beranak-pinak. Duit nih dengan cepat. Mula-mula fikir nak jual mie segera, tapi tak berbaloi. Satu bungkus mie segera yang besar tuh ada lima paket je dekat dalam. Pulangannya lambat. Nak jual makanan ringan pula mahal. Nak beli dengan modal RM10 tak cukup. Jadi cara paling cepat rolling duit dekat asrama nih jual rokok lah. Aku pun beli rokok muraja. Rokok hal time, yaitu rokok bola. RM3 dapat 20 batang. Nah beli rokok mahal macam Danwestern memang di luar bajet kering terus aku cerita Naim mengenai pemulaan kisahnya berniaga. Dekat asrama aku nih ramai token yang jual rokok dan Hale dan Weston. Itulah rokok yang budak selalu beli. Rokok bola macam aku punya nih orang tak pandang. Jadi macam mana aku nak lariskan perniagaan aku nih? Aku pun terpaksa pakai teknik kotor. Kelaka bila aku fikir balik sekarang. Aku pergi dekat Weden Asrama dan aku laporkan nama setiap seorang yang jual rokok dekat asrama tuh kecuali nama aku. Malam tuh terus ada sepocek. Juh aku punya bekalan rokok dah sorok siap dekat tempat selamat. Orang lain punya habis kena sapu dan dirampas. Cerita Naim sambil ketawa. Strategi yang digunakan Naim ini menyebabkan dia kini memegang monopoli pasaran rokok di sekolah asramanya. Aku minta maaflah dekat senior aku semua kalau ada yang baru tahu kisah ini sekarang. Aku ingat sebab apa yang aku buat nih sampai ada yang kena gantung sekolah. Aku jual rokok bola sebatang RM1. Dalam masa satu malam sahaja aku dapat RM20. Stok aku terus licin. Tolak modal RM3. Aku untung RM17. Untung besar. Aku pun berpikir berapa lama nak jual untuk dapat balik RM200 tuh. Esok lepas sekolah aku keluar pergi tambah lagi bekalan rokok bola kata Naim. Naim mengaku rakan-rakannya yang turut menjual rokok berasa pelik. Bagaimana mereka sering kantoi dengan Whedon asrama mana kalah Naim pula sentiasa terselamat. Lepas first time dan bersihkan rokok kena spucik tuh. Ia start bawa masuk balik rokok dan hell dan western. Tetapi setiap kali mereka start jual balik aku terus pergi repot dekat Whedon. Terus kantoi mereka semua nih. Memang jualan rokok aku jah yang kekal. Lepas 3-4 kali asik kena kantoi mereka pun akhirnya give up nak jual rokok. Dari tingkatan 4 sehingga tingkatan 5 aku duduk jual rokok nih sampai nama aku dah sinonim dengan rokok kata Naim. Naim mengaku momen dalam hidupnya ini telah banyak mengajarnya tentang erti kehidupan. Dari untung aku duduk jual rokok tuh, cukuplah duit nak bayar yuran sekolah. Tapi mungkin sebab duit tuh tak berkah itu saya belajar pun ke laut. Result exam pun cukup-cukup makanja. Belajar apapun semua masuk tak masuk otak nih. Jadi nasihat aku janganlah buat benda haram nih. Itu zaman dulu. Sekarang aku tak buat dah semua tuh. Dan sekarang Alhamdulillah aku pun dah berhenti hisap rokok selama 2 tahun. Jadi jumlah kita berhenti merokok. Sayangilah diri anda. Ujur Naim mengakhiri bicaranya. Menjengah ke ruang komen rata-rata netizen terhibur dengan kisah yang dikongsi Naim. Bisnis sebenar hapuskan pesaing baru lancar. Selamat menikmati. Selamat menikmati.